Intro Komite Penyelamat Aset Daerah atau KPAD Kota Malang mendatangi salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang Lantaran menganggap fasilitas umum di tempat olahraga tersebut sulit diakses masyarakat yang ingin beraktivitas Selain itu, beredar isu akan peralihan tempat olahraga menjadi gedung bioskop Dengan adanya fasilitas olahraga di Mall MOG yang dianggap tidak bisa diakses oleh masyarakat Komisi Yang Komisi Penyelamat Aset Daerah atau KPAD Kota Malang mendatangi mall tersebut dengan didampingi kepolisian dan salah satu perwakilan Mall MOG untuk menyampaikan aspirasi mengenai adanya fasilitas umum tempat olahraga yang sulit diakses masyarakat Selama ini, fasilitas umum tempat olahraga tersebut dianggap sulit diakses oleh masyarakat karena tempat olahraga ini berada di dalam mall Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui bahwa di dalam mall tersebut ada fasilitas umum yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Malang Kami dari Komite Penyelamat Aset Daerah melihat resah bahwa di atas gedung Mall Olympic Garden ada fasilitas umum yang ternyata ketika kita lihat dan kita pantau sama-sama itu sangat tidak layak untuk fasilitas olahraga dan bahkan cenderung eksklusif Nah, kita tidak ingin bahwa gedung yang dasarnya adalah fasilitas umum bagian dari kompensasi pembangunan mall itu beralih fungsi secara eksklusif dan menjadi lahan bisnis Selain itu, menurut KPAD isu yang beredar di masyarakat bahwa gedung yang berada di lantai 4 MOG ini akan diahli fungsikan menjadi lahan bisnis berupa gedung bioskop Selain itu, KPAD juga meminta kepada pengembang untuk tidak menghilangkan lapangan tenis atau gedung olahraga di MOG dan tidak menjual gedung tersebut Namun menurut Eddie Alexander, pimpinan operasional MOG pihaknya mengaku tidak mengetahui perihal akan berubahnya gedung olahraga menjadi bioskop karena dirinya tidak menerima laporan tersebut Yang mau masuk ke mall, yang bukan untuk berkepentingan di malam hari ataupun apa itu tetap tersaring di saya, itu benar karena saya yang bertanggung jawab dengan keamanan, reka, kebersihan, semuanya Tapi terkait ini mas, tuntutan ahli fungsi bisnis itu gimana? Ini makanya saya akan sampaikan, saya akan sampaikan aspirasi dari teman-teman LSM semua tadi dari Komite Penyelamat Aset Daerah Akan kami sampaikan, ini akan saya bawa ke pimpinan saya Pimpinan saya juga akan menyampaikan juga nantinya Eddie juga mengatakan, akan menyampaikan kepada pimpinan pengembang terkait aspirasi dari Komite Penyelamat Aset Daerah Digi Hidayat, MHTV, Kota Malam Sampai jumpa di video selanjutnya